Manajer pemasaran sebuah supermarket di Samarinda yang ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, pagi tadi rupanya berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Hal ini diungkapkan oleh Rizal, selaku general manager, GM, tempat korban yang bernama Warsono tersebut bekerja. Kepada tribun Kautim.co, Rizal menyebutkan korban telah berada di kota Samarinda selama 6 tahun lamanya. Warsono atau korban diketahui telah berkeluarga, namun tinggal seorang diri di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kautim, ini. Padahal Beber Rizal, rekannya yang dikenal rajin dan disiplin tersebut berniat untuk pulang kampung dalam waktu dekat. Saat ini jasad Warsono masih berada di RS UDAW Syahrani. Rizal mengatakan mereka telah menghubungi keluarga korban yang berada di Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.